Saya nggak singkat namanya ini, Farhad Abbas. Karena sudah Farhad Abbas, saya duga telah menyampaikan informasi bohong. Yang menyerang kehormatan saya dan dapat menimbulkan ujaran kebencian yang secara langsung disampaikan oleh Sudara Farhad Abbas di salah satu TV swasta, tepatnya di program rakyat bersuara, maaf di program interusi, di media televisi iNews. Pada tanggal 13 Juni 2024, yang dilaksanakan atau ditayangkan secara live atau secara langsung. Perintahan Farhad pada waktu itu tepatnya adalah bahwa saya ingin bertanya, Sudara Rasman ini, kalau nanti ada masalah-masalah, kemana kami akan mengadukan organisasi? Karena di mata saya, Sudara Rasman ini adalah mantan pengacara. Mantan pengacara pasti saya sudah tidak pengacara lagi, karena namanya mantan. Kalau mantan istri berarti bukan istri lagi. Kalau mantan wartawan berarti bukan wartawan lagi. Seperti saya bilang, saya pernah jadi wartawan 12 tahun, saya mantan wartawan. Memang saya bukan wartawan lagi. Kalau saya disebut bukan pengacara atau mantan pengacara, Farhad, kau harus buktikan kapan, di mana, pengadilan negeri yang sudah memutus. Bahwa saya dicabut berita acara sumpahnya, dan dicabut hak-hak saya sebagai seorang advokat yang berkekuatan hukum tetap. Selama ini saya tidak pernah melaporkan kau, Farhad. Kita belum pernah berhadapan secara langsung dalam satu kasus. Dan kau sudah ganggu saya sejak tahun 2022. Dan sekarang tidak ada ampun untuk kau. Bukan ngomong kau yang bilang tidak ada ampun. Kau dari dulu sudah ganggu saya tapi tidak mempat. Sekarang saya sikat kau. Saya tidak peduli kau siapa. Siapa bapakmu, siapa kakakmu, siapa adikmu. Nothing. Kau tidak ada apa-apanya. Saya akan buktikan ke kau kau bermasalah hukum berhadapan dengan Razman. Jadi tidak usah kau merasa besar kepala. Saya dapat laporan Farhad menyuruh orang untuk melaporkan saya dengan korbannya dia. Itu di Pores Jakarta Selatan. Saya minta dan kami akan berkirim surat, Pak. Tolong kirim surat ke Kabit Propam. Polda Metro Jaya, bila perlu ke Kadif Propam. Saya percaya Pak Kapolda, Pak Irwasum, Pak Irwasda, maaf. Begitu juga dengan Propam, akan mampu menangani ini. Kenapa? Syarat utama SOP yang diatur oleh Kapuri. Yang berlaku di seluruh Polda dari Indonesia. Jika undang-undang IT itu dilaporkan, tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Itu harus orang yang bersangkutan. Kenapa yang melaporkan itu adalah bukan Farhad Abad. Ini harus ditindak. Inilah kecerobohan polisi yang dia tidak tahu bagaimana menerapkan SOP dan edaran atau aturan baru yang diterbitkan oleh institusi ini. Karena itu harus diproses orang ini. Masalah itu laporan. Saya tidak anggap itu ada. Karena yang besar dari situ, capek saya menghadapi dia. Nah sekarang hadapi laporan dari saya yang berdasarkan fakta dan data. Bagaimana ceritanya saya mencemarkan dia? Hah? Percakapan telepon saya dengan dia disebar kemana-mana. Kalau bukan dari dia, dari siapa? Itu juga sedang kita kaji. Secara baik mendalam dengan para tim. Hari ini saya laporkan dia 3.10.3.11. Insya Allah menyusul. Undang-Undang IT. Itu. Ya. Makin banyak ngomong kau, Farhad, makin saya kejar kau. Ya. Saya ingatkan kau. Ya. Tidak usah kau berpikir mendatangi teman saya, sahabat saya, orang yang saya hormati. Kemudian saya dengan begitu akan berhenti. Enggaklah. Saya berdiri untuk nama saya. Saya, aku, dan diri. Saya berkawan, ya. Saya berteman, ya. Saya bersahabat, ya. Saya hormat semua orang, ya. Tapi orang itu tidak bisa mengintervensi saya. Karena saya datang ke Jakarta ini, bukan karena si A dan si B. Tapi karena saya, berjuang untuk saya. Dan, mohon perlindungan dari Allah SWT. Cukup ya, jelas itu ya. Baru yang ketiga. Nanti bisa ditambahkan rahmat, Bu Ida. Dan juga, Pak Jamin. Ketiga. Saya resmi, melaporkan beberapa akun. Yang akun tersebut, saya lihat sangat menghina, merendahkan harkat dan martabat saya sebagai seorang lawyer profesional, sebagai ibu, maaf, sebagai suami dari istri saya, sebagai ayah dari anak-anak saya, sebagai adik, abang dari keluarga besar saya, sebagai pimpinan atau leader di kantor hukum saya, sebagai mitra dari sahabat saya seperti ibu Ida. Ini menghina, mencemarkan, dan ini harus dihukum. Saya sebut saja, saudara yang memiliki akun. Dan ini bisa berkembang. Kalian ingat, saya laporkan akun Instagramnya saudara Deniz Ariesta. Sekarang tersangka, dan bentar lagi disidangkan. Hati-hati. Pemilik akun, Aji.Saka.99, A.K.A.D.Y.95 Atau adai. Kemudian akun, Ini apa istilahnya? Ad. Ad. Mamatik Mam. Mamatik Mat. Ad. Brudin Dopin K8. Putra Official 35. Dan beberapa akun lainnya, yang sangat tidak elok memposting korban, disamakan dengan memposting saya, disamakan dengan Kera, disamakan dengan Kodo, disamakan dengan babi, disamakan dengan anjing, dan berita kematian korban, dengan kalimat, semoga amal ibadahnya diterima di sisinya, dan menjadi penghuni neraka jahannam, selamanya. Ini yang dibilang oleh banyak orang, termasuk mantan petinggi Polri, katanya banyak netizen yang bersuara, ini yang orang aktifis, yang sekarang jadi anggota DPR RI, yang sebentar lagi akan maju, misalnya menjadi calon salah satu gubernur di Indonesia, ini yang harus kita dengar, netizen yang disebut-sebut ini, netizen yang menghina orang, netizen yang memakai orang, dengan suka-suka, hei kalian-kalian, dan kalian pikir saya gentar sama kalian, ini contoh barang, dan ini harus lanjut sampai ke muka persidangan, dan dihukum, tidak ada damai buat kalian, begitu juga dengan kau Parhat, tidak ada damai untuk kau, barangkali itu dari saya, silakan Bu Ida, yang singkat, dan rahmat, kemudian, oleh Pak Jemin, silakan. Bagi saya, siang hari ini, bersyukur, LP kita diterima dengan baik, saya berkali-kali, saya mengenal dengan Parhan Habas, kenal dengan keluarganya, orang tuanya, kakaknya, saya sangat kenal, bahkan keluarganya, saat ini, sudah membuka, hotel yang dibukanya, sudah menjadi, Tafis Al-Quran. Ternyata, Parhan Habas, orang tidak menjalankan, amanah, dari orang tuanya, bahwa, menghina orang itu, tidak baik, karena dia lebih becak, dari orang yang dihinakannya. Sekali lagi, pada Parhan Habas, apakah engkau sempurna, apakah, aibmu bisa dibuka, atau diungkapkan, di muka publik, saya bisa buka, saya bisa lakukan, apa-apa aibmu, baik aib di Riau, maupun aib di mana saja, saya bisa buka, karena saya kenal, dengan keluargamu, kenal kamu, nah, dalam hal ini, kemarin, kita sudah minta, berdamai kamu, dengan Bang Rasman, bermaaf-maafan, di rakyat bersuara, bersalam-salaman, walaupun kamu minta maaf, dengan berat hati Bang Rasman, karena menghargai saya, dia terima maaf kamu, tapi, kamu ulangi kembali, siapapun kita, mau penegakan hukum, apapun bentuknya, upayakanlah, dengan semaksimal mungkin, jangan mencari kelemahan, dan merendahkan orang lain, dan mancing-mancing, persoalan, merendahkan, kenapa? karena kita ini, tidak sempurna, pendapat hukum, yang kamu dapat, dan pendapat hukum orang, tidak bisa sama, jangan kamu pikir, pendapat hukum kalian, itu merasa benar, karena belum bisa, diuji dengan baik, silahkan, pro kontra itu terjadi, agar dapat terang-benerang, kalau nurut saja semuanya, berarti, hukum tidak berjalan dengan baik, nah, karena itulah, ada yang pro, ada yang kontra, hari ini, jangan kamu bilang, saksi tidak boleh, dapat perlindungan hukum, salah besar, pembunuh, bandit, siapapun korupsi, boleh mendapat perlindungan hukum, setidak-tidaknya, meringankan, hukum yang didapatnya, atau memberi pengertian, hukum itu kepada mereka, jadi, sekali lagi, saya minta kepada Parhat, ini, hal yang luar biasa, kamu sudah jatuh, bahkan kamu menipu, segala macam, saya dapat buktikan penipuan kamu, dalam, dengan Ibu Elsa Sarip, ya, nah, ini, belum kita ungkap, nih, diduga ya, kamu nipu ya, karena ini, orangnya tersebut, langsung datang ke kantor, Bang Rasman, menangis-nangis, dan orang-orang yang mendemo, kamu juga datang, malam tadi, juga ikut datang, ke rakyat bersuara, jadi, Parhat Abbas, sudahlah kamu, usia juga, sudah tidak mudah lagi, kamu sudah banyak, otak-otak mesum kamu itu, yang berjalan selama ini, sudah jatuh kamu, uruslah diri masing-masing, jika kamu merasa, pendapat hukum kamu hebat, dan benar, jalankan, biarkan pendapat hukum orang, tidak sesuai dengan kamu, hargai dan hormati, hak dan pendapat orang lain, ini, apalagi dalam penegakan hukum, jadi jangan kalian, sok anggar jago, pasang badan untuk orang lain, sedangkan perkara anakmu sendiri, tidak bisa kau pasang badan, jadi kita gak tahu, hari ini orang itu, pura-pura gak bersalah, mungkin ada psikopat, atau ada dua, apa, dua, keperibadian, jadi jangan kau, membela sampai, merusak dirimu sendiri, sehingga kau menghancurkan reputasi orang, sehingga kau, menginjak-injak harga diri orang, timbullah ujaran kebencian, sampai timbul, kepada netizen, yang menghina, membuat seperti anjing, mudah-mudahan, netizen-netizen tersebut, bisa bertobat, karena, nanti suatu saat, apa yang kau buat, itu yang akan kau, dapatkan, kalian menghina orang, kalian merendahkan orang, percayalah, suatu saat, kalian, atau keluargamu, akan mendapat musibah, mulut saya, bukan menyumpah ya, insya Allah, siapa yang membuat, itu akan dapat musibah, jangan semena-mena, beredar, video-video itu, sekali lagi, tolong, jika ada yang bisa, kalian, kurang senang, telpon, Bang Rasman, telpon orang-orang yang bisa, ini, kalau kalian tidak sependapat, silahkan buat LP, itu lebih profesional, jadi, tentang, dia tidak terima, dengan, putusan, pra-peradilan itu, wajar, karena dia punya juga, aturan dan undang-undang, yang mengikat, di dalam, hakim itu sendiri, jaksa, dan apapun, tidak ada yang kebal hukum, kita masih percaya, berkali-kali saya sampaikan, Panglima tertinggi di bangsa ini, adalah hukum, mari kita hormati hukum, jangan mengambil keputusan, seenak-enaknya sendiri, ingat Pak Han, kau juga punya aib besar, jangan lakukan ujaran kebencian, kepada siapapun, kau akan menerima, getahnya nanti, terima kasih, baik, terima kasih, Bu Ida, ada tambahan, kemarin malam, saya dengan resmi, sudah menyampaikan, di satu TV Suasa secara lain, bahwa kami dari, kantoran Lopong, telah resmi, mengajukan, permohonan, untuk, Komisi Judisial, Judisial Republik Indonesia, atau KAYE, dengan Badan Pengawas Mahkamah Agung, untuk menguji, memeriksa hakim, yang mulia, hakim Eman Sulaiman, 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 dimana, hakim Eman Sulaiman, telah memutus perkara, yang menurut pandangan kami, tidak, sesuai dengan, apa yang seharusnya, dengan, dengan para pertimbangan, yang sudah kami, masukkan dalam gugatan, yaitu, lebih pada aspek, memutus, melebihi dari, yang seharusnya, yang kami sebut, dengan ultra petita, dan, hal-hal lain, yang terkait dengan, putus tadi itu, karena itu, untuk, poin, yang, barangkali, tidak semuanya diungkap, tapi, universalnya, sedikit, akan diungkap oleh, saudara Rahmat, tentang poin ini, nanti, terhadap dengan, parhat, akun, dan jemin, nanti biar saya, teruskan, Rahmat, fokus ke, yang ini, silahkan. Baik Pak, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman media, terima kasih banyak, telah mengkawal, seluruh proses, terhadap, justice, for Vina, dan EKI ini, sampai dengan hari ini, sejak 2016, ini sangat luar biasa sekali. Baik teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Pak Rasman tadi, bahwa kami, tim hukum, pada Run Law Form, telah menyampaikan aduan, kepada Mahkamah Agung, dan juga Komisi Yudisial, terhadap putusan, yang diterbitkan oleh Teradu, dalam hari ini, adalah Hakim Eman Sulaiman. Pokoknya apa, tentang putusan kami ini? Pertama, saya mau menjawab terlebih dahulu, dari beberapa pandangan-pandangan, para ahli hukum, yang saya sebut, mereka adalah lawyer-lawyer, yang cukup terkenal, dan menyampaikan statement di media, dengan menuduh, bahwa kami, tim Run Law Form, tidak punya kepentingan, untuk mengadukan, Eman Sulaiman. Pertama, saya mau menjawab ini semua, jam terbang Bapak kurang Pak, aku bilang itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, literasi yang dibaca juga, sepertinya kurang. Artinya, pahami dulu, kaji dulu, secara mendalam, baru berstatement. Pertama, terkait dengan, kami sebagai pelapor, atau pengadu, silahkan dibuka pada, PERMA, nomor 9 tahun 2016, pasal 1, ayat 27. Siapa-siapa, yang berhak mengadukan, terhadap laporan, pada Mahkamah Agung. Di situ, sangat jelas dikatakan, bahwa pengadu itu adalah, orang perorangan, masyarakat, PNS, Hakim, dan orang lain sebagainya. Artinya, kami, para pengadu ini, memiliki KTP, Kartu Tanda Identitas, sebagai warga negara Indonesia, sehingga kami, memiliki hak, untuk, mengadukan, ataupun, menjadi pengadu, terhadap, putusan, pra-peradilan, yang diterbitkan oleh, teradu, Hakim Eman Sulaiman. Yang kemudian, kedua, pada pertemuan, tadi malam, dalam acara, di salah satu stasiun, TV Swasta, pengacara Tony, juga masih menyampaikan, bahwa, kewenangan, Mahkamah Agung, kewenangan Kaye, itu, tidak memiliki kewenangan, untuk, memeriksa putusan ini. Karena, ini adalah putusan, yang sudah final, dan banding. Ini putusan, yang sudah mengikat, kata dia. Dia, kurang baca juga, walaupun, sebenarnya, Bapak sudah, hadirkan, peraturan, perma nomor 4, tahun 2016, di situ, sangat jelas, diterangkan. Pasal 4, ayat 2, yang mengatakan, bahwa, Mahkamah Agung, berwenang, untuk, menganalisis, untuk memberi petunjuk, untuk, memeriksa, putusan, praperadilan. Artinya jelas, secara kewenangan, kami, telah memiliki itu. Makanya, aduan kami ini, kami yakini, sangat, sangat berdasar. Kemudian, teman-teman semuanya, apa poin-poin, yang menjadi fokus kami, terhadap putusan, praperadilan. Pertama, saya tegaskan terlebih dahulu. Kami, tim hukum, pada Run Law Firm. Run Law Firm ini, bukan kantor, odong-odong, kalau bahasa medannya. Bukan kantor, ECEC, kalau bahasa, abal-abal, abal-abal, kalau kata ibu. Run Law Firm ini, sudah berdiri, sejak tahun 2015. Artinya, sudah 9 tahun, berkiprah, di negara ini. Sudah banyak perkara, yang dimenangkan juga. Sudah banyak orang, orang yang terzolimi, kita bantu. Iya kan? Artinya apa? Kajian-kajian kami ini, adalah kajian-kajian yang sangat pendasar, secara hukum. Kami melihat, bahwa putusan, yang diterbitkan, atau diputuskan oleh, Hakem Eman Sulaiman, ini secara fundamental, adalah keliru. Kami tidak mengatakan ini salah. Karena kami itu, sangat memahami, azas hukum, res judikata, fro veritet habetur. Bahwa, apa yang diputus Hakim, harus dianggap benar. Kami meyakinin itu. Ini semua harus kita anggap benar. Tapi, harus menjadi catatan bagi kita, bahwa Hakim adalah manusia. Hakim, yang namanya manusia itu, punya sifat salah, dan juga hilaf. Makanya, dalam hari ini, kami mengajukan, permohonan, ataupun aduan ini, agar, yang mulia Hakim Agung, dapat memberikan petunjuk, terhadap putusan pra-peradilan, yang menyimpang, secara fundamental. Lalu, kemudian, teman-teman, apa putusan itu, yang menyimpang, secara fundamental? Pertama, saya akan buka, pada hari ini, putusan yang salah, bukan, mohon maaf, bukan yang salah. Tetapi, yang keliru, pada, poin amar nomor lima, yang mengatakan bahwa, tidak sah segala keputusan, atau penetapan, yang dikeluarkan lebih lanjut, oleh termohon, yang berkenaan, dengan penetapan tersangka. Lebih lanjut, atas diri, pemohon, oleh termohon. Ini kan, jangankan saya, masyarakat biasa juga, pasti akan menilai, atau jangan masyarakat biasa, ada Bung Reja Indragiri, yang dalam suatu podcast, menyatakan, bahwa putusan ini, adalah putusan yang pisioner. Bagaimana mungkin, Hakim bisa memutuskan begini, kan begitu? Bagaimana mungkin, Hakim bisa, memerintahkan di masa depan? Jadi, keputusan-keputusan, penyidik, atau Polri, di masa depan, itu harus dibatalkan, terhadap putusan ini. Nah, inilah hal yang keliru. Kemudian, poin ini, sangat bertentangan, dengan, pasal 2, ayat 3, Peraturan Mahkamah Agung, nomor 4, tahun 2016. Saya bacakan, poinnya adalah, putusan praperadilan, yang mengabulkan permohonan, tentang kewenangan, penyidik, untuk menetapkan, terhadap sah, atau tidaknya tersangka, tidak, lagi, tidak membatalkan, kewenangan penyidik, untuk menetapkan, yang bersangkutan, sebagai tersangka lagi. Setelah memenuhi, paling sedikit, 2 alat bukti baru, yang sah, berbeda dengan, alat bukti, yang sebelumnya. Ini kan jelas, teman-teman, bahwa putusan ini, menyebabkan, kegaduhan, di dalam masyarakat. Hak dari Polri, untuk menetapkan kembali, dikebiri. Sehingga, dalam permohonan kami ini, kami memintakan, kepada Mahkamah Agung, supaya, dalam nanti putusannya, memerintahkan, atau meluruskan, menegaskan, bahwa putusan nomor 10, PIPRA 2024, PN Bandung, di Pengadilan Negeri Bandung, yang mengabulkan, permohonan praperadilan, pemohon Pegi Setiawan, untuk seluruhnya, termasuk, pembatalan surat ketetapan tersangka, atas nama Pegi Setiawan, harus dimaknai, putusan aku, bukan tentang, Pegi Setiawan itu, bersalah, atau tidak. Atau, Pegi Setiawan itu, pelaku, atau bukan pelaku. Dan, amar putusan nomor 5, tidak dimaknai, pada batasan, kewenangan penyidik, untuk menetapkan, yang bersangkutan, sebagai tersangka lagi, setelah, memenuhi, paling sedikit, dua alat bukti, yang sah. Jadi, poinnya itu, kewenangan polisi, tidak boleh diambil. Itu yang paling utama, dalam aduan kami ini. Berapa, atau siapa? Cukup aja. Baik, teman-teman, itu aja, karena memang, kalau diulas ini secara dalam, nanti, akan menimbulkan polemik. Biarkan ini, kita serahkan, kepada Mahkamah Agung, yang memutus. Artinya, kami dari Timran Law Firm, siap dipanggil, oleh Mahkamah Agung, untuk menyerahkan bukti-bukti, ataupun dokumen-dokumen, pendukung terhadap perkara ini. Saya pikir itu, Baik, Bang, apa namanya, berarti ada kemungkinan, PG-SCO ini bisa, terus jadi ditahan lagi? Secara hukum, kemungkinan itu, sangat terbuka. Karena Polri itu, tidak boleh dibatasi kewenangannya, untuk menerbitkan, seperindik baru. Secara hukum itu, sangat terbuka. ketika ini sudah diterbitkan, seperindik baru, maka akan berjalan lagi, ini prosesnya. Kemudian, apakah PG akan ditetapkan tersangka lagi, tergantung alat buktinya lagi nanti. Ketika dia sudah ditetapkan tersangka, maka, PG Setiawan, harus ditahan. Karena pasal yang dituduhkan, tidak main-main. Pasal pembunuhan, dengan ancaman, seumur hidup. Kan begitu. Bahkan hukuman mati. Kalau tentang statement dari Sudara Rahman, itu benar. Itu sudah diatur. Makanya kita, kita uji putusan hakim itu. Di PERMA, nomor 4, 2016. Di situ disebut, bisa ditersangkakan lagi. Yang kedua, hakim juga, Mahkamah Agung juga, berhak untuk menegur, memberi petunjuk. Ya kan? Terhadap putusan yang menyimpang, yang bersifat fundamental. Ini fundamental. Ini fundamental. Jadi, itu, sehingga nanti, kita lihat bagaimana, KY, bagaimana Badan Pengasumah Agung, untuk menirah lanjut, kami siap untuk memberikan data-data. Nah, kemudian, tentang, bagaimana, hujatan-hujatan, yang masuk, kepada saya, dan keluarga, itu semua, insya Allah, keluarga saya, saya akan akur-akur saja, kita akan baik-baik saja. Dan, berkait dengan saudara, Jeming, itu juga sudah, sudah kita minta, agar saudara naikkan ke media, dan, apa yang dimeme-meme, saya mencium, perempuan itu, anak kandung saya, nomor 6. Itu di pesantren, dan itu dipotong-potong. Tapi, makanya, saya ingatkan Anda semua, supaya, paham ya, sedangkan, masalah ijazah palsu, yang dituduhkan ke saya, sudah di SP3. Laporan, Evi kepada saya, sedang di SP3. Laporan Hortman, terhadap saya, sudah dua kali, balik berkas. Kita lihat saja, perkembangannya. Tapi, saya belum pernah, selama ini, bicara keluarga saya. Silahkan, Bu Ade. Jadi begini ya, Bang Rasman itu, tipikalnya orang yang, keras betul, tegas ya, tapi, hatinya sangatlah baik. Selama ini, Bang Rasman tidak pernah, mau, apa ya, mempedulikan, apa-apa komentar-komentar mereka, yang gimana-gimana. Cuman, karena, karena, sudah ada keluhan dari anak-anak, keluarga di Medan, kayaknya, kok Netizen makin kesana, makin kesini, makin jadi-jadi gitu. Dan memang, apa, seperti yang kita tahu ya, komentar Netizen memang sangat pedas, dan ngeri. Contohnya, saya pernah-pernah dengar, waktu itu pernah-pernah baca juga, komentar Netizen ke, anaknya artis. Bayangkan loh, anak bayi diolok-olok sama Netizen. Dikatakan, matanya kayak kotok lah, melotot lah. Yang komentarnya itu, seorang ibu, perempuan. Begitulah, milis omongan mereka ini. Aduh, Masya Allah, luar biasa. Jadi, jadi keluarga minta, semuanya, ya sudah, yang bikin-bikin lakuk, ya bikin akun-akun yang memperolok, itu udah keterlaluan. Jadi, kita sepakat, dan memang kita laporkan, itu, akun-akunnya. Jangan diampus ya, janji ya, jangan diampus. Ya, saya lihat, sudah banyak yang diampus. Itu ya, yang olok-olok, Kang Rasman. Tapi, banget ingat, Kang Rasman ini, tidak akan pernah, mau ketika harkat, martabatnya diganggu, dipijak-pijak. Nah, teman-teman pasti kalian akan dicarinya. Tapi kalau baiknya, baik sekali. Tapi jangan diganggu, jangan disenggol, karena beliau tidak pernah mengganggu orang sekalipun. Saya tahu sekali itu orang-orang. Dan, gak usah lah, yang berita lama-lama, digoreng-goreng lagi, apa. Gak usah, gak perlu, kami keluarga akur-akur aja, kami pun tidak akan pernah, yang gimana-gimana, sama para penjaga. Itu saja dari saya. Baik, ada temuan baru nih, dari Digital Security Index. Dari penelitian, yang kami dapatkan, bahwa netizen Indonesia itu, paling berperilaku buruk, kurang sopan, tidak sopan, di media sosial, dan itu termasuk, yang buruk, di Asia. Saya tidak menuduh, tapi itu data. Kita lihat aja. Saya kira begitu, cukup ya. pendugaan sindiran dari Bang Hotman Paris gimana? Apa yang sebut, yang terbaru katanya, soal di sindiran, di olok-olok sama netizen katanya. Apa kata dia? Diduga mungkin, dapat sindiran dari Bang Hotman. Jangan saya, dia pun disindir juga. Bukan disindir lagi, sebut nama lagi dia. Widia itu kurang sebut apa, Hotman, Putri, Rasman. Makanya saya laporkan. Kalau Hotman dia, ngomong jangan sindirlah, sebut aja nama saya. Rasman gini-gini, pasti kulaporkan dia. Ya, Farhad kan, saya kasih batas waktu. Tidak juga, ya sudah. Hotman itu masuk dalam kategori netizen yang tidak sopan tadi, Pak. Sampai ke situ lah. Tapi saya, sebenarnya saya lihat Hotman udah, udah, udah nggak ganggu saya lagi. Ya sudah, udah benar itu Hotman. Dan pendapatnya usah. Kau jalan, dengan pikiranmu. Saya akan jalan dengan pikiran saya. Bang, gila. Nah, kemudian, Hotman kemarin, sependapat dengan pikiran saya, saya lihat. Saya orang yang pertama, menyampaikan bahwa, posisi saudara PG Setiawan itu masih bisa tersangka lagi. Itu pendapat saya. Di awal, minggu lalu itu. Nah, saya lihat beberapa hari yang lalu, Hotman juga menyampaikan bahwa, bisa saja tersangka untuk sementara waktu. Artinya, dia baca perma. Ya, kita sependapat dengan itu gitu ya. Ya, kenapa dia berubah pikiran, jangan tanya saya. Itu tanya ke dia. Tapi yang pasti, Hotman, dia sudah cooling down, terhadap persoalan dengan saya. Kalau dia cooling down, saya akan cooling down. Kalau dia tidak senggol saya, tidak akan senggol dia. Dia berjalan dengan diri dia, saya berjalan dengan diri saya. Karena saya selalu tertitip kepada anak, istri saya, abang saya, kakak saya. Kami tidak akan mengganggu orang. Yang diajarkan ayah saya, sebagai seorang ulama, Hafiz Quran, tidak pernah iri, dengki, dengan rejeki orang, jabatan orang, pangkat orang.